Intro Selamat siang, Pemirsa Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selamat satu jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Joy Junike, kita lihat dulu tiga berita utama siang ini. Intro Tim Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri melakukan penggeledahan di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Intro Kepoda Aceh membuka gelar operasional Polda Aceh semester 1 tahun 2024 di Aula Presisi Polda Aceh. Intro Kepala BPJS Kesehatan berkunjung ke Polres Palopo dalam rangka sosialisasi kepesertaan JKN dalam pengurusan SKCK. Intro Pemirsa Tim Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri melakukan penggeledahan di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung. Bunga Tanjung Dusun Jeding, Kecamatan Junredo, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis Pagi. Hingga saat ini penggeledahan di rumah terduga teroris masih dilakukan oleh petugas gabungan dari Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri dengan dibantu oleh Jibom Satprimob dan Tim Lepfor Polda Jatim. Menurut Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, beberapa hari yang lalu Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri melakukan serangkaian penyidikan di wilayah Batu. Tim Densus 88 kemudian menggeledah sebuah rumah di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung pada Rabu Malam. Dalam penggeledahan ini dan olah TKP ini, Kabit Humas Polda Jatim mengatakan terdapat tiga orang yang diamankan kaitan dengan peristiwa ini. Kompleks Pol Dirmanto menyebut rumah yang digunakan terduga teroris ini merupakan rumah kontrakan. Jadi begini rekan-rekan sekalian, semenjak beberapa hari yang lalu Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan di wilayah Batu ini. Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Kemudian Polda Jatim ini membantu mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menirunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimopolda Jatim. Kemudian Polda Jatim ini sebenarnya masuk kepada jaringan lama atau memang baru? Ya nanti ditunggu ya, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada tiga orang yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya, mohon ditunggu rekan-rekan media. Tim Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri melakukan penggeledahan di kompleks perumahan Bunga Tanjung Dusun Jening, Kecamatan Junredo, Kota Batu, Jawa Timur pada kamis pagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait penggeledahan rumah terduga teroris, kita telah terhubung dengan Bribda Rizki Adi Surya dari Jawa Timur. Bribda Rizki, apakah proses penggeledahan dan olah TKP masih berlangsung? Baik Bribda Joyce dan juga pemirsa dapat kami laporkan, Densus 88 Anti-Teron Mabes Polri melakukan penggeledahan terduga teroris Kepulauan Syariah Bunga Tanjung, Kepulauan Jigim, Kepulauan Tanjung, Kepulauan Jawa Timur. Dan terdapat itu dilaksungkan pada hari Rabu, 31 Juli, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia berkena. Kemudian Polri Jawa Timur juga menurunkan personil diantaranya tim Laboratorium Forensik dan juga tim Jibom Satbrimob Polri Jawa Timur. Dan lebih lanjut, Kombes Pol Dirmanto, Kabupat Rumah Sekolah di Jawa Timur juga mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim Jibom Satbrimob Polri. Dan pada hari ini juga dilakukan tersop oleh Kabupat Rumah Sekolah di Jawa Timur di lokasi TKP. Dan kemudian sementara itu, Kombes Pol Dirmanto juga mengatakan rumah yang terletak di perumahan bunga Tanjung Besun, jadi tematan Jumrejo, Kota Batu Jawa Timur ini merupakan rumah kontrakan yang rencananya akan disewa selama 2 tahun dan sudah ditempati selama 1,5 tahun. Dan saat ini pengelidahan di rumah terduga teroris masih dilakukan penyelidikan oleh petugas gabungan dari Jansus 88 Anti-Teror, Mabes Polri dan juga dibantu oleh Jibom Satbrimob Polri Jawa Timur. Dan untuk teknis dan konstruksinya peristiwa itu akan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim Polri Jawa Timur. Demikian Bribda Joyce yang dapat kami laporkan kembali setiap video. Terima kasih Bribda Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Permisah kita beralih ke informasi selanjutnya. Deteris narkoba Polda Sumsel memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 1,4 gram lebih hasil dari pengungkapan selama periode bulan Juli 2024. Pemusnahan sabu dilakukan di Mabolda Sumsel pada Rabu lalu dengan cara dilarutkan menggunakan blender. Sebelum dimusnahkan, petugas Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel melakukan pengecekan kadar amfetamin dan metamfetamin yang terkandung di dalam sabu. Setelah dipastikan hasil pengecekan positif mengandung narkoba, barang bukti langsung dimusnahkan. Menurut Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, AKBP Haris Sandi, barang bukti narkoba ini didapatkan dari 9 laporan polisi yang melibatkan 17 tersangka dengan total barang bukti sebanyak 1,5 gram lebih. Barang bukti kemudian disisihkan untuk persidangan sehingga total 1,4 gram lebih yang dimusnahkan. AKBP Haris menambahkan sebanyak 15 ribu jiwa dapat terselamatkan dari bahaya narkoba yang telah dimusnahkan. Pengusnahan pada pagi hari ini yaitu pengusnahan pada hasil ungkap kasus pada bulan Juli di mana ada 9 laporan polisi, TKP ada 5 di Palembang, 1 di Lubuk Linggau, 2 di OI, dan 1 di Banyu Asin. Untuk tersangka semuanya ada 17 tersangka untuk barang bukti sabu yang kita amankan yaitu 1.552,15 gram. Jadi 1,5 kilo. Terus setelah disisihkan nanti untuk dilepkan maupun di persidangan nanti sebagai barang bukti di persidangan itu yang dimusnahkan pada pagi hari ini yaitu sebanyak 1.496. Pemirsa Satres Narkoba Polres Bonorogo berhasil melakukan pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan total seberat 55 gram. Pengiriman paket sabu diketahui disamarkan dalam kotak jam tangan. Kita akan memakanakan rilis terkait pengungkapan tidak pendana narkoba yang dilakukan oleh rekankan dari narkoba Polres Bonorogo atas tersangka yang saat ini kita berhasil amankan itu 2 orang. Yang pertama tersenama APP dan yang kedua tersenama FLY. Sedangkan ada juga satu lagi tersangka yang ketiga hasil pengembangan saat ini masih berada di lapang. Polres Bonorogo kejadiannya banyaknya peredaran narkoba di jalan Trunojoyo ke Tauman. Kemudian hasil penyelidikan ke tanggal 17 Juni kira jam 1 malam di depan SPBU kita mengamankan seorang yang dikujai tersenama APP yang tadi saya sudah sebutkan. Setelah diinterrogasi, ternyata dia meranjau ya. Oh, ya sudah meranjau ya. Kemudian ditemukan juga satu bekas bungkus rokok yang di dalamnya terdapat tisu. Nah, di dalamnya itu ada satu plastik klip. Nah, selanjutnya dilakukan memeledahat di rumah pelaku dan ditemukan bahwa pengembangan akan ada pengiriman narkotika dari Sabtu tanggal 22 Juni sekira pukul 9 pagi dan akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka yang kedua atas nama FLY. Pemirsa Satres Krim Polres Janjur berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas LPG subsidi menjadi non-subsidi. Dari dua tersangka yang diamankan, diungkap bahwa para pelaku sudah melakukan kegiatan ilegal ini sejak September tahun 2022 lalu. Pasus pengoplosan LPG dari subsidi ke non-subsidi. Keberhasilan pengungkapan kali ini berkat kerjasama dan kolaborasi antara polisi dengan masyarakat yang berawal dari laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang diperuntukkan untuk rakyat miskin atau masyarakat tidak mampu. Seharusnya 12 kilo, hanya 9 kilo atau 10 kilo saja. Dari hasil pemeriksaan keduanya sudah melakukan kegiatan dari September tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 yang bersangkutan menjual tabung tersebut seharga 140 ribu per tabung. Jadi tersangka sampai dengan saat ini itu sudah merauk keuntungan 849 juta 420 ribu rupiah. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu, nanti sudah terpumpulkan beberapa tabung, kemudian dipasarkan, ditawarkan ke masyarakat. Oh ini harganya murah nih. Nah disitulah masyarakat pertarik. Dan ada masyarakat juga yang curi-curi. Ini kenapa pengurah? Ini adalah pantor. Daripada kami, tim lakukan penyelidikan dan berhasil kita ungkap. Perbuatan kedua tersangka ini mengakibatkan yang pertama, kelangkaan daripada gas GB itu. Yang semestinya digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu di tawaran janyut. Yang kedua tentunya, hal ini akan menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan. Banyak kejadian-kejadian gas meredak. Nah akibat dari hal ini juga, dimungkinkan terjadinya gas meredak di masyarakat. Karena sudah tidak sesuai dengan S&P dan seterusnya. Tentunya gas 3 kilo atau gas USD ini didapatkan dari beberapa tempat atau panggalan-panggalan. Dengan beberapa modus. Ya dengan alasan, dia akan membeli, kemudian bukan digunakan pribadi. Faktanya ditimbun di suatu tempat, di pabrik dan di salah gunakan. Apapun bentuk pelanggaran, dan masyarakat tahu laporkan ke Polres Cianyur. Dan ini salah satu miti, bahwa Polres Cianyur langsung mengambil tindakan dengan cepat dan inilah hasilnya. Ceritakan terima kasih, apresiasi dari saya, S.T. Buwi, mewakili masyarakat, khusus yang mati Islam, umumnya semua, bahwa ini adalah tindakan pelanggaran yang langsung oleh Kapolres dilakukan penindakan. Dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, kita kenakan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 22 tahun 2001, tentang minyak bumi dan gas bumi, sebagaimana telah diubah, pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah, mengganti Undang-Undang, nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, kawah pidana dengan ancaman hukuman, maksimal 60 tahun penjara, dan denda 60 miliar rupiah. Kores Cianjur mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada, dan tidak menggolakan tabung, bila menemukan segel yang tidak sempurna. Karena sesuai dengan hasil yang kita cinta, bahwa dia juga ada segel. Penisah Presiden Jokowi Dodo menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya setelah cedah berikut ini. Terima kasih telah menonton!